Duka mendalam tak hanya dirasakan oleh orang tua almarhum Mahajah Percalianpuri ataupun keluarganya saja. Kepulangan Putri Sulung Gubernur Sumsel Haji Hermanderu ini juga memberikan isat tangis banyak warga Sumsel, khususnya daerah Oku dan Oku Timur. Jumat, 20 Agustus 2021, Pemkap Oku Timur beserta jajarannya mengadakan sholat goib dan doa bersama, serta pembacaan surah yasin untuk almarhum Mahajah Percalianpuri, yang dilakukan di Balai Rakyat Komplek Perkantoran Bupati Oku Timur. Sedangkan, Bupati Oku Timur Haji Lano Sin Hamzah, selaku paman dari almarhum Mahajah diketahui sudah berada di Palembang. Begitu mendengar kabar tersebut, guna menghadiri proses pemakaman. Tak hanya anggota pemkap Oku Timur, sejumlah jemaah masjid yang ada di Kabupaten Oku Timur juga mengadakan sholat goib dan doa bersama, bakda sholat jumat di hari tersebut. Bahkan di sepanjang jalan Kampung Halaman Almarhumah, yakni daerah Belitang terbentang karangan bunga sebagai tanda warga Belitang yang turut berduka cita atas berpulangnya Hajah Percalianpuri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!